Sosok Al-Marhum Giyu Haji Fakrullah Askal sangat berkesan bagi TGB Puhabal Cahidul Majdi. TGB sempat berziarah ke bagian Pegasuh Pohon Pesai Khona Kholil ini diselah tugasnya menghadiri rakorsus DPW Partai Perindu, Jawa Tibur. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindu TGB Muhammad Zainul Majdi bersilaturahmi ke Pohon Pesai Khona Kholil di Bangkalan Madura. Dalam kesempatan ini TGB juga sempat berziarah ke makam pengasuh Pohon Pesai ini Al-Marhum Giyu Haji Fahrullah Askal. Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia ini menceritakan sosok Al-Marhum yang selalu membawa kegembiraan. Sifat inilah yang membuat kepergian Giyu Fahrullah membuat banyak kalangan bersedih. Kunjungan ke Pohon Pesai Khona Kholil di Bangkalan dilakukan TGB diselah agenda rapat koordinasi khusus DPW Partai Perindu, Jawa Timur. Dalam rekorsus ini, DPW Partai Perindu, Jawa Timur menargetkan sembilan kursi legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.